Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mudah-mudahan semua yang hadir ini diakui sebagai umat Nabi Muhammad SAW Istiqamah iman dan Islam Bersaudara hingga ke surga Amin ya Rabbal Alhamdulillahirrabbilalamin Wabihi nasta'inu ala umurid dunia wad-din Wassalatu wassalamu ala alqairil ghurril muhajjalin Sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa zuhrina wa qurati a'yunina muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaubid din Laisa minna tidak diakui sebagai umat Nabi Muhammad SAW Semua anak-anak muda para santri-santri ini Semua saya sayangi kerana Allah SWT Ada pun para alim Hadratul muhtaramin wal muqarramin Al-ulama' al-ajillah matta'anallahu bituli umurihim Mudah-mudahan para alim, para ulamak, para kiai Dipanjangkan Allah usia mereka Sehingga kita dapat berkahnya insyaAllah Mohon maaf saya tidak dapat sebutkan satu persatu Bukan karena saya tidak hormat, tidak ta'zim Karena memang saya tidak ingat Hadirin hadirat Muslimin muslimat Solihin solihat Mu'minin mu'minat Yang belum kawin dan belum sunat Semua yang hadir ini dimuliakan Allah SWT Amin ya rabbal alamin Ustaz Sohman itu tidak boleh menyampaikan tausiah di luar tema Nawa Kalau Tuhan pergi ke Mekah Jangan sampai membunuh kata Sudah lama Abdul Somart tausiah Baru ini temanya Nawa 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 itu kawan Orang malang sudah tahu semua apa Ustadz Memang betul Orang malang karena saya tahu siahnya di Malang Tapi malam ini kan bukan cuma orang malang yang nonton Ini streaming dunia akhirat Saya tahu mereka sudah mulai komen-komen itu di bawah di Instagram, di TikTok, di Youtube Nawa apa itu Nawa 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 itu maksudnya Namanya kawan Kalau saya dengan adik-adik saya dengan laki-laki ini namanya kawan Kalau sama perempuan Kalau sama perempuan, kawin Singapura yang dulu yang sekarang enggak Jadi bahasa Indonesia itu diambil dari bahasa Melayu Padahal begitu banyak suku Aceh Aceh Bahasa Aceh Papua Ya bahasa Papua Kalimantan Bahasa Banjar Sulawesi Bahasa Bugis Bahasa Makassar Pulau Jawa Ada Ada Sunda Ada Ada Jawa Barat Banten Ada Jawa Timur Tapi Presiden Soekarno Beserta para pendiri bangsa ini Memilih bahasa saya Yang dijadikan sebagai pemersatu kalian semua Bahasa Melayu Disebut sebagai bahasa Indonesia Bertanah Air satu Tanah Air Indonesia Berbangsa satu Bangsa Indonesia Berbahasa satu Bahasa Indonesia Tapi saya enggak ngerti Kawan itu artinya apa Kalau saya ditanya kawan itu apa Kawannya kawan Artinya kawan itu apa Pak Ustadz Pokoknya kawan Jangan banyak nanya Yang banyak nanya itu Bani Israel Itu jurus terakhir Untuk menutupi Ketidak ketidaktahuan saya Tapi kalau pakai bahasa Arab Kawan itu yang pertama Sohibun Hadha sahibi Diambil dari kata Sohiba yashabu Sat Ha Ba Artinya apa Orang yang selalu bersama Itulah yang disebut dengan kawan Siapakah itu kawan Orang yang selalu bersama denganmu Ini dia selalu sama dengan saya Pak Ustadz Kawan Kapan dia selalu bersama denganmu Dari tanggal 1 sampai 10 Itu bukan kawan Itu namanya Khusum Khusum itu apa Ya musuh Khusum itu bahasa Arab Khusum Musuh Kenapa Karena Ada uang Ada persahabatan Enggak ada uang Putus pertemanan Maka Siapa itu kawan Kawan adalah Sohibun Ini sohib aneh nih Ini sohib aneh nih Diambil dari kata Sohiba Istri disebut dengan Sohibatun Yawma yafirul mar'um min akhi Wa ummihi Wa abih Wa sohibatihi Sohibah Itu bukan teman Tapi istri Kenapa Istri adalah orang yang selalu bersama dengan kita Ustaz Yang selalu bersama dengan saya itu teman kantor Berarti dia istrimu Maka Makna Nawak Kawan adalah Yang selalu bersama Tapi Ustaz Samad kan gak selalu bersama dengan Ustaz Luqmanul Hakim Ustaz Luqmanul Hakim di Kalimantan Ustaz Samad di Pulau Sumatera Ustaz Luqmanul Hatim jarang-jarang ketemu dengan Ustaz Samad Secara fisik kami memang tidak bersama Tapi hati kami susah terpisah Apa Ustaz Samad selalu bersama dengan Habib Muhammad bin Anis Habib Muhammad bin Anis di pintu surga lawang Ustaz Samad di Pulau Sumatera nun jauh disana Dilihat dari aspek apapun Ustaz Samad Ustaz Samad jauh dari Ustaz Dari Habib Muhammad bin Anis Baik dilihat dari nasab maupun nasib Memang kami tidak selalu bersama secara fisik Tapi hati kami memendam Kenangan yang begitu dalam di Batu Tilam Saya terus terang Kalau ketemu dengan Habib Muhammad bin Anis itu Saya berusaha untuk tidak selalu bersama dengan dia Karena dari awal itu kita sudah sakit hati duluan Tadi malam baru saja ketemu Belum ngobrol Dia ambil gelas pas mau minum Masa dia geser dari hidungnya takut kena hidung Dia mau nunjukkan bahwa dia lebih mancung dari saya Dari tadi ngomong basket 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 Memang saya nggak bisa main basket Tapi kami selalu bersama Bersama itu bukan fisik Bersama itu bukan badan Berapa banyak orang fisiknya sama Badannya sama Di tempat tidur yang sama Satu tempat tidur dua mimpi Tapi kami Walaupun berbeda fisik Berbeda tubuh Berbeda pulau Berbeda bahasa Tapi kami disatukan dalam satu gelombang yang sama Inilah yang membuat kami bisa berjalan bersama Makna kawan yang pertama adalah Sohibun Makna kawan yang kedua Dalam bahasa Arab Zamilun Hadha zamili Kalau bahasa kampung saya This is my friend Apa makna zamil Zamil artinya menutupi Ya ayuhal muzzamil Selimut Menutupi Kalau kita punya teman Kawan Nawak Yang menutupi segala kekurangan kita dari hadapan manusia Ditangkap sama polisi Apakah itu teman kamu sama-sama sakau Tidak Bapak polisi Inilah kawan Biarlah saya yang tertangkap Ini kawan menuju neraka jahannam Makna menutupi itu artinya apa Kalau dia menasehatimu di depan orang banyak Dia sedang menjatuhkan harkat martabat harga dirimu Tapi kalau dia menasehatimu berdua empat mata Itulah teman yang menutupi segala aib cacatmu Kalau dapat teman seperti ini Jangan dikubur sebelum mati Apa pernah Habib Muhammad bin Anies Menasehati saya Memperburuk citra saya Menjelek-jelekkan saya di depan orang banyak Tidak pernah Beliau kalau mau menasehati saya Empat mata Dia akan tunjukkan segala aib kekurangan saya Menutupi Tadi saya di kamar hotel Pakai baju Kerahnya layu Bajunya kusut Saya duduk di kamar Datang sahabat saya Memberikan baju Menutupi kekurusan saya Dengan baju ini begitu gagahnya saya tadi masuk dalam Habib Taufik di depan saya di belakang Saya merasakan kami begitu tidak terlalu jauh perbedaan Masya Allah Saya lihat Saya lihat sendiri Gambar saya di layar Masya Allah Begitulah Ini rasa-rasanya pakai baju ini Seperti anggota dewan yang mau dilantik ini sekarang Ini namanya zamil Jangan tepuk tangan dulu Masih banyak lagi Ini zamil Zamil itu menutupi Tapi bukan berarti membiarkan kita dalam perbuatan maksiat Dalam perbuatan dosa Ini bukan zamil Ini adalah syaitanur rajim Ini Sahih Sahih Nawak Subscribe Like Share and comment Jadi ada yang mencatat secara pena Tapi ada yang mencatat secara link Nanti pulang dia akan share 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 Dan temannya nanya Kamu share cerama usah sama tadi malam Iya Kamu sudah nonton Urung Insya Allah Semuanya bermanfaat Amin Sahih Selalu bersama Zamil Menutupi segala kekurangan Rafiq Hatha Rafiqi Suatu ketika Sayyidina wa maulana Muhammad SAW Berjalan bersama Sayyidatuna Aisyah Datang orang Yahudi Bani Nadir Bani Quraizah Bani Qainuqa Yahudi Khaybar Di kota Al-Madinah Al-Munawarah Orang Islam kalau ketemu Nabi Assalamualaika Assalamualaika Ya Ya Rasulallah Assalamualaika Ya Habibi Ya Nabi Allah Ya Habib Allah Ketika itu orang Yahudi bukan mengucapkan Assalamualaika Mirip bunyinya Apa kata orang Yahudi Assalamualaika Assalamualaika Keselamatan untukmu Kalau bahasa aremanya Peace be upon you Tapi orang Yahudi Assalamualaika Matilah kamu Ketika itu Sayyidatuna Aisyah ada di samping Membalas langsung Kes Apa kata Sayyidatuna Aisyah Wa Alaikumussalamuala'na Matilah kamu Dan kamu dilaknat Tuhan Jangan macam-macam dengan perempuan Satu Balas dua Saya berani ngomong gitu Karena gak ada perempuan Lalu kemudian Apa kata Sayyidina Muhammad SAW Mahlan ya Aisyah Mahlan artinya Rifqan Inilah arti lembut Bersikap lembutlah engkau Kalau kepada Yahudi Bani Israel Saja kita bersikap lembut Apalagi Kepada Nawak Maka Rifqan Rafiq Artinya bersikap lembut Jadi kalau ada kawan itu yang kasar Ngomongnya itu kasar Ini Ustaz Somad ngatakan Kalau kita berteman Berkawan Nawak itu harus lembut Dia sendiri orangnya kasar Saya gak kasar Sound sistemnya mantap Ini tausiah terakhir saya Dalam safari Jawa Timur Dari sejak hari Jumat mendarat Di airport Juanda Surabaya Langsung ke Jember Langsunglah ini malam yang terakhir Di malam terakhir ini Saya tidak ingin tausiah Tablik Akbar menggelegar dengan suara Saya maunya malam ini Ini kita selu-selu dialog saja Nawak-nawak sekalian Mari kita jaga pertemanan kita Bersahabat sampai ke suruhnya Tapi ternyata Oraiso Kenapa? Karena sound sistem yang begitu bagus ini Terlalu mubazir Kalau didiamkan begitu saja Anda mau ada acara Pakailah sound sistem Hubungi nomor kontak berikut ini Saudara-saudara yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Inilah dia makna nawak yang ketiga Rafiq berlemah lembut Berkasih sayang Ustaz Luqmanul Hakim sangat lembut orangnya Mudah melelehkan air mata Habib Muhammad bin Anies sangat lembut orangnya Tutur katanya Banyak yang tidak terduga Unpredictable Beliau ini termasuk mazhab saen kanan melok kiri Kadang kita menduga kesini Tau-tau kesini Kita menduga kemiri Tau-tau kemiri Tapi dia dalam perjalanan penuh dengan kelembutan Beliau adalah Rafiqi Beliau adalah Rafiqi Orang yang lembut dengan saya Saya ini orangnya Suara saya saja yang nampaknya menggelegar Nampaknya kasar Banyak orang yang ngomong ke saya Saya waktu nonton Ustadz di Youtube itu kelihatannya kasar Pas ketemu lebih kasar Kau belahlah dadaku Kan kau temukan kelembutan hati di sana Mudah-mudahan kita selalu bersama dalam kelembutan persahabatan ini Insyaallah Tapi bukan berarti kalau lembut kita diam Melihat teman bawa maksiat Bro Tadi aku lihat Teman kita satu kos-kosan Bawa cewek ke sana Biarkan saja Kita ikhlaskan Itu bukan Rafiq La ta'murunna bil ma'ruf Ajak orang buat baik Walatan haun na'anil mungkar Larang dia dari perbuatan mungkar La yusikan na'ya ba'afallahu'alaikum iqaban Kalau kamu tidak melarang dia Dikhawatirkan nanti akan diturunkan Allah hukuman Ini sekarang anak-anak muda lagi tren Tidak usah peduli dengan perbuatan teman Bahkan dibuatkan baju kaos Urus Urus Surgamu Jangan urus neraka ku Orang pun tidak lagi mau tahu dengan perbuatan orang Ya wis lah Sakkarepmu Apa yang mau kau lakukan silahkan Saya tidak akan urus kamu Uang-uang saya Motor-motor saya Yang mabuk saya Yang sakau saya Narkoba punya saya Ganja saya Apa urusan kamu Iya juga ya Kita dikasih Allah akal Coba mikir Coba kita jawab Memang ganjanya ganja kamu Memang sabunya sabu kamu Memang yang mabuk kamu Memang yang sakau kamu Tapi kalau tsunami datang Dia mampir juga ke rumah saya Bodoh Nih Ini kelembutan ini Saya tidak mau Gara-gara malam ini Lalu semuanya Sikap lembut Terhadap perbuatan mahasiat Nabi itu orang yang lembut Tapi dalam masalah Amar ma'ruf Nahimungkar Tidak bisa kita beramar Ma'ruf Nahimungkar Tidak bisa Nahimungkar dengan kelembutan Nah jangan mabuk ya Nanti kalau mabuk masuk neraka Bencong Tidak bisa Nabi itu kalau dia khutbah Menyala bang Merah matanya Merah wajahnya Seperti akan meneriakan perang Nabi SAW Menegakkan Amar ma'ruf Nahimungkar Ini sekarang orang mengambil sisi kelembutannya Ini Ustaz Soma ini Radikal 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 Kepala kau kena pukul Sudara yang dimuliakan Allah SWT Ada masanya kita lembut Ada masanya kita tegas Maka dalam Al-Quran dikatakan Muhammadur Rasulullah Tegas Tegas kepada orang yang ingkar Ruhama Bangsa yang hidup di awan Itu teman saya Waktu susah dulu Pak Ustaz Sekarang dia sudah kaya Sombongnya Pak Ustaz Kenapa Tuyulnya 5 kontainer Sohib Sohib bersama Zamil Menutupi kekurangan Rafiq Bersikap lembut Yang keempat Sadiq Hadha Sadiqi Sadiq Diambil dari kata Sodaqah Sodaqallahul Sadiq Diambil dari kata Sodaq Sodaq artinya jujur Orang yang jujur Orang yang Mampu mengungkapkan Kesalahan kita Orang yang Mampu Menasehati kita Itulah dia Sodik Itulah dia teman Abdul Somad Ini enggak tahu Yang tahu itu Sodik Sodik ini semua Apa yang tidak diketahui Abdul Somad Bukan yang jauh Bukan yang di Pulau Sumatera Bukan yang di Riau Dia tidak tahu Ternyata Pecinya miring Yang tahu itu siapa Orang lain yang melihat Maka diluruskan peci Somad itu enggak tahu Ada yang lebih dekat lagi Dari pecinya Apa itu Pecinya merah Cabai yang nempel di giginya Enggak tahu Kita ngobrol sama orang Orang senyum Kita senyum Orang senyum Kita senyum Orang senyum Kita ketawa Rupanya yang di ketawain orang Kita Ujung-ujungnya dia ngomong Harga cabai sekarang Mahal ya Kita tidak bisa melihat diri kita sendiri Yang paling jujur Kata Ibnu Maskawi Dalam kitab Tahzibul Akhlaq Adalah Sadiq Sadiq Orang yang jujur Meluruskan Kesilapan Kesalahanmu Kalau Abdul Somad Salah Maukah Nawak-nawak Jujur Untuk menunjukkan Kekurangannya Dari bunyinya Keliatannya Enggak siap Saya yakin Dan percaya Sayyidi Al-Habib Taufik bin Abdul Gadir As-Segaf Tidak akan membiarkan Abdul Somad Jatuh dalam kesilapan dan kesalahan Beliau pasti akan meluruskan Kalau saya salah Begitu juga Habib Muhammad bin Anis Kalau saya salah Beliau pasti akan mengingatkan Dengan kode batuknya Waktu sudah habis Karena Ustaz Luqmanul Hakim tadi 30 menit Saya juga Insyaallah 30 menit Sesuai dengan yang tertulis di botol 300 ml Saudara aku yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Nabi Isa itu enggak punya ayah Kalau begitu Nabi Isa adalah Tuhan Kalau enggak punya ayah bisa jadi Tuhan Maka Nabi Adam jadi Tuhan dua kali Karena dia enggak punya ayah dan enggak punya ibu Nabi Adam hebat Tapi Nabi Adam enggak bisa sendirian Ketika Nabi Adam berada di dalam surga Melihat pohon-pohon kurma yang indah Melihat tajri min tahti hal anhar Mengalir air Hebat Hebatnya malang Sebelum moto Nabi Adam ngasih kode dulu Beda sama tempat lain Sengaja dia cari kapan Momen kita paling enggak bagus Nah Nabi Adam sedang berada di surga Tajri min tahti hal anhar Tajri min tahti hal anhar Mengalir air sungai Yang begitu taman-taman Masya Allah Mata Barakallah Tapi ternyata Nabi Adam tetap merasa tidak indah itu surga Kenapa Karena sendirian Enggak ada loh Enggak rame besti Maka diambillah tulang rusuknya Kuliqatil mar'atu min dila Perempuan diciptakan dari tulang rusuk A'wajuha a'laha Tulang rusuk yang paling bengkok Tulang rusuk Rusuk Yang paling a'laha Paling atas Paling bengkok Itulah yang diambil Makanya kalau ada teman kita Pas lagi diajak makan Selalu yang lain Pesan apa bro Nasi goreng Perangsa apa bro Rawan Pesan apa bro Ini enggak terus apa Rusuk Rusuk Maksudnya kamu kalau makan kok nyari rusuk Aku ingin mencari mana tulang rusuk yang patah Sudara kini dimilihkan Allah subhanahu wa ta'ala Akhirnya ada seorang perempuan bernama Hawa Sehebat-hebatnya Adam Ayah enggak perlu Ibu enggak perlu Tapi mesti ada sahabat Yang menemani Itulah dia Hawa Tolong kalau nanya ngaji sama Habaib Sama Kiai sama Ustadz Nanya itu yang berefek kepada amal Berefek kepada ibadah Nanya fikih Nanya akhlah Nanya akidah Ini banyak ngaji setelah pengajian Nanya Nanya Ustadz Nanya apnikah Pakuannya siapa Tidak menambah amal Tidak mengubah Bertanyalah pada amal-amal ibadah Ini untuk mengunci jamaah Supaya jangan nanya macam-macam Adam yang begitu hebat Alayhi salam Tetap tidak bisa hidup sendirian Yang bisa sendirian itu siapa Setan Ya Allah Mudah-mudahan yang belum ketemu jodoh Diketemukan dengan jodoh yang baik-baik Wah Oke Tenang nih Seorang Seorang duwe bojo Yang bilang amin itu yang belum nikah aja Ini kalau saya lihat dari wajahnya Anak tiga Anak lima Amin Dia nggak tahu kamera pas ke wajah dia Ini streaming istrinya Nonton di rumah Tidur di ruang tamu Tanya Tadi waktu usah somat ngomong Semudah-mudahan dapat jodoh Sampain kok ngomong Amin Untuk anak kita mah Itulah enaknya ngaji nawak ini Bukan hanya sekedar ngaji Dan diberikan jawaban Kalau terdesak nanti di pintu rumah Nah Nabi Adam alaihissalam Siapa Nabi yang paling hebat Lanufarriq Baina ahadimin rusulih Kami tidak membeda-bedakan Kita tidak boleh membeda-bedakan Sami'na Wa ata'na Wa fi nabi hebat Dia ambil tongkat Dia belah laut merah Terbelah Membawa Bani Israel Apa kata Imam Abdul Fidha Ismail Ibnu Kathir dalam Tafsir Al-Quran Al-Azim Situ mi'ah Enam ratus Bani Israel Diseberangkan menuju laut merah Membelah laut merah Nabi Musa alaihissalam Tapi Nabi Musa tidak bisa hidup sendiri Ven Tahui Rabbi Syrahli Sagri Waysirli Amri Wahlul Blindata Un prawn siear wah Googdel Mesela Lun AF Baik aku seorang sahabat yang menolong aku Harun enggak bisa one man show enggak bisa sendirian bro kita mesti ada nawak mesti ada kawan-kawan kalau kawan kepalanya di atas kakinya di bawah kalau nawak salto mau salto mau berdiri, mau tulungku sekarang tiktok isinya solawat tolong yang handphonenya ada senternya bisa dinyalakan yang ada flashnya yang flashnya enggak ada nanti kita belikan senter maulaya salli wasallim maulaya salli daa iman abada ala habibika khairi khairi khalqikun lihim salu ala nabi muhammad cukup jangan lama-lama nanti bateri lowbed kok sebentar sekali salawatnya pak ustad cukup untuk tiktok bisa di upload bisa di upload bisa di upload tim media tim media kirimkan video salawat tadi ke tim ustad somat akan dimasukkan ke instagram ustad abul somat official yang followernya 9 juta itu maksudnya tenang dulu maksudnya yang belum follow follow itu kadang ustad somat ini bahasanya itu sombong sekali bukan itu maksudnya itu cuma mancing aja bagi yang belum follow follow please deh saudara-saudara ini menguliakan Allah subhanahu wa ta'ala nabi musa yang menyeberang laut merah penyihir-nyihir pir'aun bisa tunduk dan patuh dia tetap gak bisa sendirian tetap ada nawak-nawak berjamaah bersama siap menolong dakwah agama Allah siap membantu dakwah para mujahid fisabilillah salu ala nabi yubri'ul akmaha wal abrasa menghidupkan yuhil mauta menghidupkan orang mati yubri'ul akmaha wal abrasa lumpuh bisa tegak berdiri sakit kusta sehat wal afiat yang buta bisa melihat yang mati bisa tegak hidup innama amruhu idha arada syai'an ayyaku lalahu kun nabi Isa alaihi salam tapi nabi Isa tidak bisa sendiri bagaimana nabi Isa ingatlah ketika nabi Isa berkata kepada hawariyin man ansari ilallah siapa yang menolong aku menegakkan agama Allah halal hawariyin hawariyin berkata nahnu ansarullah kami yang akan menolong agama Allah nabi Adam tidak sendirian nabi Musa tidak sendirian nabi Isa tidak sendirian maka kalau ada yang berkata saya tidak perlu nawak 10 kawan diam setan karena kita ini pengikut para nabi dan rasul khususnya sayyidina wa maulana muhammad sallallahu alaihi nabi Adam nabi Musa bagaimana dengan sayyidul kaunaini wathakalain sayyidul arabi wal ajam sayyidina wa maulana muhammad sallallahu alaihi wasallam ada orang tua yang bijaksana Abu Bakar Siddiq ada anak muda yang gagah perkasa Umar bin Khattab ada anak muda yang cerdas luar biasa sayyidina Ali bin Abi Talib ada orang kaya raya Usman bin Affan ada perempuan yang memberikan kontribusi akal fikirannya sayyidatuna Aisyah ada perempuan bisnis woman banyak hartanya sayyidatuna Khadijah ada laki-laki yang cerdas akalnya menjadi penerjemah bahasa Yahudi sayyid bin Sabin ada anak muda yang siap jadi penglima perang usia 18 tahun Usama bin Zaid coba malam ini kita ukur diri kita masing-masing saya orang tua bijaksana Abu Bakar saya anak muda pemain basket gagah perkasa Habib Muhammad bin Anis ini gengnya Umar bin Khattab saya orang kaya raya Usman bin Affan saya anak muda yang cerdas IP saya 4 titel saya berarti Sayyidina Ali bin Abi Talib saya perempuan bisnis woman punya banyak usaha itu semua punya saya Masya Allah kamu cuci muka pakai apa? pakai wardah tapi kamu laki-laki oh punya istri saya kaf yang bagi laki-laki kuenya apa? Dea Bekri Masya Allah luar biasa mohon maaf mohon maaf yang enggak saya sebutkan nanti kita buatkan videonya satu-satu coba malam ini kita sedang ngukur diri kita kira-kira kita ngikut yang mana Ustadz Somad saya sudah 5 menit 10 menit ngukur Abu Bakar enggak Usman enggak Ali enggak berarti kamu Abu Lahab Abu ini terbagi empat ada yang siap menolong dengan hartanya dengan nyawanya dengan anaknya Abu Abu Bakar sedik hartanya Abu Bakar itu punya bapak namanya Abu Kuhafah siapa namanya? Abu Kuhafah Abu Kuhafah itu nanya dia enggak islam sebelum masuk islam habis harta Abu Bakar dibawa Asma mana emas-emas bapakmu pasti sudah habis dibawa sama Muhammad salam salam datang Asma memasukkan batu ke dalam kain terus dia kasih tahu loh berubah suaranya terus dia kasih tahu sama Abu Kuhafah kakek Abu Kuhafah ya ini emas Abu Bakar masih ada mana emasnya? Abu Kuhafah itu buta orai sondelok oh iya emasnya masih ada ya masih ada padahal emas sudah dibawa emas dibawa untuk hijrah bekal anaknya dia berikan anak buah hati belayan jiwa yang paling cantik Sayyidatuna Aisyah dia berikan Nabi tidak pernah memanggilnya ya Aisyah dia panggil ya Humairah karena dia paling cantik Humairah kulitnya putih kalau kena cahaya matahari kemerah-merahan maka Nabi memanggil ya Humairah oh saya kalau gitu boleh manggil istri ya Humairah boleh pulang dari sini panggil ya Humairah buatkan kopi boleh tapi istri saya tidak putih pausan tidak apa-apa jangan terlalu jujur pulang dari sini ya Hajar Aswad anaknya dia berikan nyawanya dia berikan waktu mau hijrah di Jabal Sur ketika akan masuk ke dalam Jabal Sur maka saat itu dia masuk ke dalam jangan masuk ya Rasulullah izinkan aku Abu Bakar yang masuk ke dalam gua seandainya di dalam ada harimau di dalam ada ular besar biar aku yang mati anak istriku yang berduka tapi kalau engkau yang masuk ke dalam semesta alam tidak akan mendapatkan hidayah nyawa dia berikan coba kalau malam itu yang hijrah bukan Abu Bakar Abdul Soman apa kata Abdul Soman ya Rasulullah melepuh ya Rasulullah kalau aku yang masuk kalau engkau yang masuk ya Rasulullah ada malaikat yang menjaga Mikail Israfil Israel semua menjaga kalau aku yang maju jangankan malaikat Satpol PP pun tidak ada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam perjuangannya ada empat Abu yang pertama yang memberikan nyawa memberikan harta memberikan anak itu adalah Abu Bakar mudah-mudahan ini pejuang-pejuang Abu Bakar semua yang kedua dia men-support dengan nyawanya tapi untuk menyatakan keislamannya dia berat itulah dia Abu Abu Talib tapi dalam lubuk hatinya yang paling dalam dia beriman sebelum meninggal dia bersyair apa kata Abu Talib Aku tahu agama yang paling baik adalah agama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kalaulah bukan karena cacimaki sumpah serapah pasti kau dapati aku menerima agama ini dengan nyata yang jelas itulah dalil sebagian orang mengatakan beliau beriman walaupun tidak dilapaskannya tapi dalam lubuk hatinya ini orang yang menolong dakwah tapi diam-diam Ustaz Somat kalau Ustaz mau ceramah silakan tablik akbar di kabupaten saya di kecamatan saya silakan tapi untuk duduk bersama Ustaz di atas pentas saya tidak berani soalnya nanti takut diboka borok-borok saya Pak Ustaz ini model Abu Abu Talib Abu Bakar jelas Abu Talib support dakwah secara sembunyi yang ketiga adalah Abu Sufyan Abu Sufyan memusuhi Nabi memerangi Nabi tapi ketika Nabi sudah menang tahun 8 hijrah Nabi masuk ke kota Makkah 10 ribu pasukan disitu dia baru masuk Islam ini teman-teman kita yang mau berteman setelah kita menang begitu kita menang berhasil ini siapa? Stulur sederek sedoyel ini jenis Abu Sufyan yang paling parah yang keempat Abu Lahab beriman gak mau istrinya ikut-ikutan satu surat khusus untuk dia tabat syada abila habiu watab hartanya ma agna'anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran zata lahab istrinya wa mara'atuhu ammalat al-atab nyawa gak mau harta gak mau memusuhi Islam dengan lima tangannya kerjanya hartanya waktunya istrinya kalau ada yang model begini jangan dilawan jangan balas jangan musuhi datangi ke rumahnya tabat syada abila habiu watab kalau gak siap gak usah kirimkan aja video ini sampaikan salam saya untuk dia ini berat guys biar aku aja jadi kalau ada orang mengatakan kita gak perlu nawak gak perlu kawan ini bukan umat nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam dakwah ini terasa ringan kalau kita bisa bersama-sama abdul somad ini kurang adab kurang sopan kurang santun dulu kita diajarkan kalau ada habaib gak boleh kita berdiri di depan tapi sebelum maju saya sudah izin duluan samihni habib ismahli habib boleh ana al-fakir maju ke depan kata habib taufik bin abdul qadir as-segap hafizullah silahkan abdul somad silahkan itu makasih berani maju ke depan ini perlu saya jelaskan supaya jangan ada dusta diantara kita nanti keluar komen di youtube somad kurang ajar gak beradab kepada zuriat rasulullah gimana mau dapat syafaat dia sudah minta izin bodoh selamat menikmati terima kasih telah 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 menikmati Ini ada Abu Bakar, Abu Bakar kita doakan panjang umur, sehat badan, bisnis mereka lancar. Ini ada Abu Talib, Abu Talib kita doakan mereka istiqomah menolong kebenaran. Ini ada Abu Sufyan, Abu Sufyan yang ketika dakwah sudah berkembang pesat, mereka berkata, itu saya yang bantu kemarin. Nggak apa-apa, Abu Lahab Pak Ustadz? Ada. Nanti selesai tausiah ini, lihatlah dia mulai komen-komen nanti. Pernahkah Abdul Sufyan membalas komen Abu Lahab di TikTok, Instagram, Youtube, Telegram, Miligram, Kilogram? Nggak pernah. Kenapa Abdul Sufyan tidak pernah balas? Karena dia tidak tahu password. Halakamru'un lam ya'rib qadrahu. Celaka orang yang tidak tahu siapa jati dirinya. Saya orang paling mengerti tentang diri saya. Saya ini orangnya emosional. Saya ini orangnya tidak bisa mengendalikan marah. Saya ini masih emosi. Saya ini masih marah. Itu kenapa handphone nggak saya beli baru. Takut saya banting. Jangan masuk ke dalam medsos dengan mata yang rabun. Berapa banyak orang ingin memancing kekeliruan, kekesalahan kita. Ketika kita balas, kita sumpah serapa, kita cacimaki. Ternyata pas kita cek berapa followernya. Zero, sifar, fake account. Ini memang kerja-kerja Abu Jahal, Abu Lahab. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan generasi anak masa, pemimpin masa depan ini insyaAllah. Allah sudah memberikan engkau masa muda, Allah sudah memberikan engkau semangat, Allah sudah memberikan engkau pembimbing zuriat Rasulullah. Nikmat apa lagi yang kau cari? Inna a'atainakal, kau usah. Balas nikmat Allah dengan dua. Nikmat yang pertama, balas dengan soli, solat, tegak, ruku. Sujud, duduk, sujud, tersahud, salam. Wan har, berkorbanlah, berkorban harta, berkorban semen, batu-batak, kerikil. Tadi pagi kami datang ke rumah sakit Al-Ma'unah. Saya terheran-heran. Tahun lalu, tahun 2023, saya datang ke rumah sakit Ma'unah. Lantai satu, masih lagi ngontrak. Sekarang di pasuruan rumah sakit Al-Ma'unah, empat lantai. Belum ada dindingnya. Naka yang Abu Bakar, Abu Bakar dan Abu Talib besok datang ke rumah sakit Al-Ma'unah. Tanya, berapa persen lagi yang belum selesai? Berapa batu-batak? Berapa batu kerikil? Saya mau dapat berita. Assalamualaikumussalam. Waalaikumsalam. Jemaah kemarin pada datang golongan Abu Bakar, Usman bin Affan, Tolhah, Zuber, semua bertanya. Berapa lagi? Berapa lagi? Mereka mau bantu? Enggak, nanya aja. Tinggalkan legasi. Tinggalkan warisan. Rumah besar yang kau bangun, tinggal. Mobil besar, tinggal. Enggak sampai hati menyebut sebagainya. Enggak sopan di depan para habaib. Semua kebesaran-kebesaran namamu akan tinggal. Yang kau bawa mati hanyalah. Hidup boleh berhenti. Tapi amal jariah tetap mengalir walaupun sesudah mati. Jangan lupa transfer ke nomor rekening berikut ini. Begitulah Allah akan menyelamatkan kita insyaAllah. Amin ya Rabbah. Alamin. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Tanpa terasa, rupanya saya sudah berdiri 20 menit. Habib Muhammad bin Anis bin Syihab tidak memberikan kode apapun. Sudah, sudah habis. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesilapan dan kekhilafan. Siapkah kita jaga persahabatan ini sampai ke surga? Kalau Ustadz Abdul Syahmat mati duluan. Habib Muhammad bin Anis. Ustadz Luqmanul Hakim. Tolong kalau aku mati kalian jangan datang ke Riau. Karena tanganku tidak bisa menghapus air matamu. Tapi kalau aku lihat dari antara aku dan kita, kelihatannya aku yang lebih dulu. Mengiring jenazah kalian. Jangan terlalu serius sekali. Karena aku lihat mata kalian sudah hampir berkaca-kaca. Aku tidak bisa melihat kalian menangis, besti. Maukah Bapak Ibu, maukah saudara-saudaraku, maukah adik-adik sekalian memaafkan kesilapan-kekhilafan Ustadz Abdul Somad? Para habaib sudah lebih dulu memaafkan. Karena mereka tidak melihat Abdul Somad sebagai Ustadz. Meriah hanya mereka sedang melihat da'i cilik yang sedang memulai tausiah. Pencinta Habib. Pencinta zuriat Rasulullah. Al-Faqir ila affi rabbihil adilil qadir. Abdul Somad. Mudah-mudahan bersama kita di tempat yang baik ini. Bersama pula kita nanti bersama Rasulullah s.a.w. Di surga Jannatul Firdaus. Saya tutup dengan pantun penutup. Menangkap puyuh di Bukit Selasih. Thank you dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.